Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency apa kabar kalian hari ini semuanya? semoga dalam keadaan yang baik-baik saja teman-teman pada akhirnya kita melihat tadi dini hari Fed Interest Rate Decision telah diputuskan dan juga kita sudah melihat speech dari kakek Powell apa saja isinya dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk market dalam beberapa waktu mendatang stay tune terus sampai akhir video karena itu yang bakalan saya bahas di video hari ini namun sebelum itu kita bakalan mulai dari kolom market cap terlebih dahulu per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 0,93% nah di top 10 coin sendiri juga dominan sebenarnya berwarna hijau kenaikannya ranging antara 0,9% hingga kurang lebih 6% satu-satunya yang merah cuma Dogecoin dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 6,92% menuju 25,09 dolar so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada secara overall kita melihat market sebenarnya volatilitasnya tidak terlalu signifikan tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan memang itu disebabkan oleh berupa hal yang bakalan kita bahas langsung di berita dan data berikut ini yang pertama teman-teman yang perlu kalian ketahui bahwa pada akhirnya sesuai dengan ekspektasi Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,25% atau 25 basis point menjadi 5,5% sekarang jadi ini adalah alasan pertama kenapa kita tidak melihat volatilitas yang terlalu ekstrim di market seperti yang sudah saya sampaikan juga di video beberapa hari yang lalu bahwa apabila memang kita melihat pada akhirnya Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,25% harusnya kita tidak akan melihat reaksi yang ekstrim dari market karena memang itu sudah sesuai dengan ekspektasi nah saya sampaikan bahwa apabila nanti di speech kakek Powell dia memberikan beberapa statement yang surprising itu baru mungkin bisa menciptakan semacam pergerakan yang ekstrim cuma pada kenyataannya juga teman-teman bahwa saya ada mencatat nih beberapa poin setelah saya tonton nih tadi press conference dimana ada speech dari kakek Powell beberapa data point yang menurut saya perlu kalian ketahui diantaranya adalah mereka masih menyampaikan bahwa mereka akan data dependent approach artinya apa? untuk pertemuan-pertemuan berikutnya pertemuan paling dekat itu nanti di bulan September lagi teman-teman jadi Agustus itu skip, tidak ada baru nanti di bulan September dan beberapa reporter itu mencoba untuk menanyakan gitu ya bahwa kira-kira cluenya gimana nih untuk pertemuan berikutnya apakah akan ada kenaikan suku bunga lagi apakah mereka akan pause berkali-kali ditanya oke tetapi kakek Powell selalu menjawab mereka akan bergerak sesuai dengan data jadi intinya data dependent approach mereka kakek Powell menyampaikan bahwa kita menjelang September nanti masih akan ada banyak sekali data ekonomi yang perlu kita cerna sampai pada akhir September baru kita lihat nih masih perlu nggak kenaikan suku bunganya atau sudah perlu di pause dan yang kedua dia menyampaikan bahwa labor market itu masih sangat kuat cuman sudah ada indikasi bahwa akan ada terjadi pelemahan dari sisi labor market untuk mungkin beberapa bulan mendatang artinya ekspektasi kakek Powell adalah bahwa dengan adanya kenaikan suku bunga yang mereka lakukan sampai saat ini harusnya efeknya nanti kita akan melihat dalam beberapa bulan mendatang unemployment rate atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat sudah akan start untuk mengalami pelemahan oke dan kemudian dia menyampaikan juga inflation atau inflasi memang sudah termoderasi artinya memang sudah terjadi penurunan di inflasi terlebih lagi di CPI terakhir kita melihat hanya di angka 3% teman-teman CPI itu 3% keluarnya terakhir dan kakek Powell menyampaikan itu adalah memang sebuah data yang baik gitu tetapi itu cuman satu data saja artinya data di satu bulan saja tidak bisa dijadikan acuan sebenarnya statement ini juga sudah pernah keluar beberapa kali sebelumnya setiap kali kita melihat CPI mengalami penurunan yang signifikan ya kakek Powell selalu mencoba untuk tidak membuat market terlalu euforia gitu dengan menyampaikan bahwa oke memang terjadi penurunan tapi itu hanya data di satu bulan kita pasti perlu melihat data yang lebih lanjut bukti lebih lanjut bahwa inflasi memang sudah benar-benar terkendali kemudian sangat mungkin katanya akan ada kenaikan lagi di September jika data menunjukkan memang itu diperlukan jadi dia tidak menolak gitu ya narasi bahwa akan ada kenaikan suku bunga lagi tapi sekali lagi tergantung data nanti yang keluar seperti apa kalau misalnya dirasa masih perlu data menunjukkan bahwa masih perlu terjadi kenaikan yang mereka akan lakukan dan juga yang terakhir CPI ini tadi sudah CPI bulan Juni itu di angka 3% tapi itu hanya data satu bulan saja teman-teman so itu adalah beberapa key point yang menurut saya disampaikan oleh kakek Powell di press conference malam pada intinya sebenarnya tidak banyak perubahan gitu tidak ada yang surprising mereka masih atau kakek Powell masih memberikan statement yang mirip lah dengan yang dia sudah sampaikan berkali-kali sebelumnya mereka masih akan terus memantau datanya seperti apa inflasi masih menjadi fokus utama kemudian akan ada kemungkinan pelemahan di sektor labor market itu ekspektasi dari The Fed sendiri dan kemudian juga mereka masih belum mau terlalu optimis menyampaikan bahwa mereka sudah mencapai target mereka dari sisi interest rate mereka masih harus melihat bukti-bukti berikutnya bahwa inflasi memang sudah benar-benar terkendali baru mungkin mereka bisa memikirkan untuk melakukan pause atau cut rates oke jadi dengan ada yang beberapa statement tersebut ya tidak ada yang terlalu surprising tidak ada yang terlalu mengejutkan sehingga memang kita tidak melihat market bereaksi terlalu agresif itu adalah alasannya kenapa kita melihat crypto stock market itu tidak bereaksi terlalu signifikan dengan Fed Interest Rate Decision yang terjadi di hari tadi tapi perlu kalian ingat bahwa data ekonomi di minggu ini itu masih banyak yang bakalan dirilis di Amerika Serikat ada GDP kemudian juga kalau tidak salah ada Core VCE Price Index yang bakalan dirilis mungkin besok jadi kita kemungkinan masih akan menghadapi volatilitas dengan adanya mungkin surprise di beberapa data tersebut oke kemudian ini adalah sebuah headline yang menarik menurut saya di DAO just posted its best winning streak since 1980s why it keeps going higher teman-teman masih ingatkah kalian sentimen market beberapa bulan yang lalu ketika S&P 500 itu terus menerus terkoreksi apa yang kalian baca di headline kalian selalu akan melihat headline menyebabkan bahwa kita akan masuk ke jurang resesi akan ada krisis perang masih akan terus berlanjut kemudian saham masih akan crash itu yang semuanya akan kalian baca ketika kita melihat stock market kemarin itu berada di area yang sangat rendah tetapi ketika kita melihat stock market US sekarang sudah mendekati all time high lagi bahkan ini adalah winning streak terbaik semenjak 1980-an barulah mereka sekarang sentimennya diubah gitu sekarang narasinya sudah mulai start ke arah positif seperti headline di sini bahwa ditunjukkan sekarang lagi winning streak terbaik dari 1980-an kemudian banyak sekali analis mulai mengkoreksi analisanya yang awalnya menyatakan bahwa ada chance atau kesempatan yang sangat besar untuk terjadi resesi di Amerika Serikat tapi kali ini sudah menyatakan persentasenya berkurang gitu akan terjadi resesi artinya apa? sentimennya mulai start flip ke arah bullish teman-teman nah apa yang mau saya sampaikan di statement yang saya sampaikan barusan gitu ya dari cerita yang barusan saya sampaikan apa yang mau saya sampaikan sebenarnya bahwa ketika kita sudah mendekati all time high justru para media masa ini mencoba untuk membuat kalian bullish kenapa? mereka-mereka itu sudah para institusi besar yang mengontrol media-media ini itu kemungkinan sudah beli ketika harga di low kemarin ketika mereka mengeluarkan setiap hari fat, 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 dan fat semuanya negatif sentimennya mereka membeli tapi ketika sudah mencapai all time high ketika mereka sudah puas, kenyang membeli akumulasi di harga yang murah sekarang mereka tinggal flip narasinya menjadi positif menjadi bullish apa tujuannya? tidak lain dan tidak bukan adalah supaya para retail-retail seperti kita itu kemudian berlomba-lomba untuk membeli ketika kemarin kita ketakutan untuk membeli sekarang sentimennya semua diubah menjadi positif sehingga tujuannya supaya kita mau FOMO masuk ke market untuk mendorong market terus menerus ke atas ke all time high dan apa yang mereka lakukan? mereka tinggal distribusi di atas teman-teman dan inilah yang akan terus berulang-ulang dilakukan sehingga ketika kalian membaca sebuah berita di media masa kalian harus super duper hati-hati untuk tidak langsung menelan mentah-mentah teman-teman oke jadi sekali lagi ini adalah quotes yang sangat sederhana tapi sangat sering dilupakan oleh orang-orang belilah ketika orang-orang pada ketakutan teman-teman be greedy when others are fearful kalian harus seraka ketika orang-orang lagi ketakutan and be fearful when others are greedy ketika orang-orang sudah pada greedy kita justru harusnya hati-hati walaupun saya masih ada di kubu yang sama ya teman-teman bahwa saya masih beranggapan bahwa S&P 500 masih akan menembus all time high tapi kalau misalnya kita baru beli sekarang sebenarnya sedikit telat teman-teman kita sudah dekat dengan all time high kenapa tidak beli ketika kita kemarin terkoreksi cukup dalam di bawah sama juga nanti kasusnya kalau di crypto sama aja teman-teman ketika kita melihat harga bitcoin di 15 ribuan 18 ribuan apa yang kalian lihat di berbagai media masa pasti semuanya sentimennya negatif gitu padahal itu adalah sebenarnya saat-saat terbaik untuk akumulasi dan membeli tapi karena kalian selalu kemakan headline-headline dari media masa menyampaikan bitcoin bakalan ke 8 ribu bitcoin akan ke 0 atau bitcoin itu scam dan lain sebagainya kalian kemudian ketakutan lagi untuk membeli nah ketika harganya sudah start untuk tinggi lagi nanti narasinya kembali di flip menjadi positif barulah kita berebut lagi untuk membeli dan orang-orang yang sudah akumulasi di bawah yang mengontrol media itu itu udah tinggal distribusi aja di atas gitu kan jadi apakah kalian setuju dengan statement yang baru saja saya sampaikan atau kalian berbeda pendapat mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah dan juga untuk spesifik bitcoin sendiri kalau kita perhatikan teman-teman setelah kemarin kita melihat dominan itu titik likuidasi berada di arah short kali ini sudah mulai start seimbang teman-teman menunjukkan bahwa sudah banyak juga orang-orang yang menggunakan leverage untuk mencoba long disini teman-teman sehingga sekali lagi ini kemungkinan keduanya akan dicoba jemput oleh market maker kalau saya pribadi sih beranggapan mungkin di sekitaran area 27.000 itu masih akan 27.000 sampai 28.000 itu adalah range-nya dimana market maker akan coba untuk tembus dan nanti kalau sudah selesai dimakan nih yang long baru kita akan naik lagi dan menuju ke area 31.000 untuk meliquid orang-orang yang berada di sini jadi untuk sementara yang masih lebih dominan sebenarnya titik likuidasi itu lebih besar dari arah short ya alias masih lebih banyak orang-orang yang menumpuk short daripada long tapi ini sudah lebih signifikan daripada yang kita lihat terakhir teman-teman oke jadi itu juga nanti akan kita kaitkan dengan price action yang terjadi selama 24 jam terakhir dan yang terakhir teman-teman saya juga masih mempunyai posisi yang saya buka dari kemarin harusnya teman-teman juga sudah tahu ini posisi yang saya buka ada dua sebenarnya dan keduanya masih floating profit untuk sementara saya masih belum merasa perlu melakukan apapun gitu ya tetapi yang saya mau sampaikan hanya adalah kalau misalnya teman-teman juga ada ikutan setup di sini yang saya lakukan berikutnya adalah ini teman-teman kalau misalnya kita sampai close di bawah area 29.000 di sini maka saya sudah akan langsung closing posisi tersebut oke kalau misalnya kita closing di bawah 29.000 saya akan close kedua posisi buy ini dalam keadaan loss sedikit dan teman-teman sekali lagi kalau misalnya kalian memang tertarik untuk mengikuti copy trade dari saya yang saya adakan juga di Fairdesk kalian wajib mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah kemudian kalian masuk ke tab copy trade dan search nama saya Hansen Spasi Law nah kenapa saya pilih di Fairdesk teman-teman kebetulan juga ini ya saya mau ingatkan bahwa saya lagi mengadakan event dimana teman-teman bisa memerangkan hadiah berupa trading bonus sebesar 1,5 juta rupiah dengan cara yang sangat simple jadi gimana teman-teman kenapa saya pilih Fairdesk itu saya jelaskan dulu ya karena di sini teman-teman tidak perlu melakukan KYC sekali lagi ini adalah sesuatu hal yang mungkin bisa jadi deal breaker untuk sebagian orang kalian tidak perlu KYC kalau di Fairdesk yang kedua kalian tidak perlu VPN untuk mengakses website-nya ini juga adalah sebuah hal yang besar menurut saya ketika kalian download aplikasi dan juga di website-nya kalian tidak perlu menggunakan VPN untuk akses full fiturnya ini sangat menurut saya membantu yang ketiga mereka di sini menyediakan trading rebate untuk kalian-kalian yang sering trading di sini kalian akan dapat rebate-nya berupa USDT ke wallet kalian langsung yang keempat mereka menyediakan leverage hingga 125 kali teman-teman mereka juga sudah di listed di coin market cap dan di sini teman-teman juga bisa melihat banyak sekali koin yang bisa kalian trade teman-teman kalau saya pribadi ini adalah beberapanya dan kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Fairdesk link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah teman-teman dan untuk event yang baru saja saya mention di mana teman-teman bisa memenangkan hadiah hingga 1,5 juta rupiah adalah caranya cukup simple saya tahu lumayan banyak teman-teman yang sudah mendaftar di Fairdesk tapi tidak melakukan deposit dan trade nah untuk yang berkesempatan memenangkan hadiah trading bonus sebesar 100 dolar atau 1,5 juta tersebut adalah orang-orang yang sudah mendaftar wajib dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah yang kedua kalian deposit dan trade 1 kali teman-teman oke minimal 1 kali trade dan kalau misalnya kalian sudah memenuhi syarat tersebut kalian berkesempatan menjadi pemenangnya jadi saya akan pilih 1 orang pemenang periode eventnya dari hari ini sampai hari minggu nanti so kalian masih punya beberapa hari waktu untuk melakukan beberapa hal tersebut mungkin hari Senin atau Selasa saya akan undi pemenangnya dan saya akan cek kalau misalnya ternyata memang pemenang tersebut tidak melakukan deposit dan tidak ada trade maka itu akan digugurkan dan kita akan cari pemenang lainnya oke kalian juga akan dapatkan menjadi otomatis VIP 1 kalau misalnya kalian mendaftar dengan link saya yang berikutnya juga kalian akan mendapatkan bonus deposit hingga 100 ribu USD jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mengikuti event dan mendapatkan beberapa fitur tersebut kalian langsung aja klik link ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar so teman-teman kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin dan kita akan mulai langsung dari one hour chart so yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua adalah sebenarnya secara price action gitu ya secara price action yang saya mau sampaikan disini adalah kita melihat kenaikan yang terjadi di Bitcoin itu cenderung sangat amat korektif teman-teman so ini sebenarnya bukan sebuah berita yang sangat baik untuk para buyers gitu ya tapi saya mau sampaikan kenapa saya masih hold gitu kenapa saya masih hold posisi buy tersebut walaupun secara price action ada indikasi bahwa kita akan meneruskan penurunan karena teman-teman kita berkaca lagi dari data yang tadi data likuidasi tadi bahwa lebih banyak sekarang insentifnya bagi market maker itu untuk mendorong harga ke atas daripada ke bawah ya bukan berarti kita tidak akan menyentuh ke bawah lagi teman-teman bisa aja market maker coba dulu dorong ke atas baru dibanting lagi ke bawah baru kita nyampe lagi ke atas kita nggak tahu urutannya yang mana gitu apakah mau di jebol yang bawah dulu baru ke atas atau dari atas dulu baru ke bawah gitu kan tidak ada yang tahu maka saya masih hold posisi buy saya kalau-kalau misalnya market maker mau naikkan dulu gitu ya dan kemudian menjemput likuidasi yang ada di sini baru dibanting lagi ya ini masih potensial chon yang lumayan besar tapi saya siap dengan resiko apabila ternyata memang kita akan jebol dari potensial bear flag di sini dan kemudian kita meneruskan penurunan dan kalau misalnya kita sudah close di bawah area 29 ribu di sini saya akan closing posisi saya dalam keadaan loss di piece teman-teman dan kemungkinan saya akan cari setup berikutnya kalau penurunannya memang tidak terlalu signifikan artinya penurunannya cenderung korektif di sini saya masih punya 2 posisi limit buy di sekitaran area di sini yang kemungkinan bakalan kejemput oke jadi untuk sementara ya ekspektasi saya masih sama sebenarnya bahwa kita akan melihat pergerakan yang cukup zigzag dari sini oke sampai pada akhirnya market maker ikhlas gitu ikhlas untuk mendorong harganya ke atas setelah mungkin orang-orang sudah capek terliquid di sini dan tidak lagi menggunakan leverage yang terlalu besar itulah mungkin saatnya kita akan kembali start rally dan membentuk ke HRH yang baru so secara price action begini ya teman-teman kalau short term banget kalau ternyata memang kita akan jebol dari trend line di sini dan kemudian retest ini adalah pertanda bahwa bitcoin akan minimal kembali nge-retest ke area 28.900 di sini kalau kita jebol kita akan menuju ke area 27.000an ini paling dekat ya teman-teman karena ini adalah sebuah area kalau misalnya kita tidak mampu untuk maintain di area kotak di sini maka next target sudah akan ada di sekitaran 27.000an dolar ini akan menjadi next area di mana saya akan start untuk building posisi long kita bisa berkali-kali salah atau bisa berkali-kali harus tutup posisi dalam keadaan break even atau loss sampai pada akhirnya kita menemukan rally yang sebenarnya dan itu bisa membayar semua loss kecil yang teman-teman mungkin dapatkan di sini di sini atau di sini kayak lagi ketika kita trading kita tidak bisa expect bahwa setiap kali kita harus profit kadang-kadang ketika kita menemukan sebuah trade dengan risk and reward yang memadai atau signifikan teman-teman kita perlu beberapa kali percobaan kadang-kadang sampai pada akhirnya benar-benar kita mendapatkan reward tersebut jadi kalaupun kita mendapatkan beberapa loss kecil itu tidak masalah karena kita sedang menghadapi sebuah trade dengan risk and reward yang baik menurut saya bisa saja kurang lebih 1 banding 4 atau 1 banding 5 kalau kita loss 2 sampai 3 kali pun kalau misalnya ternyata percobaan ketiga atau keempat kita ternyata memang mendapatkan reward tersebut itu sudah akan menutup semua loss yang kita dapatkan di sini walaupun kita tentunya mau mengantisipasi loss yang terlalu besar gitu ya kalau misalnya kalian memang konservatif banget dan kalian memang ada buy di sekitaran area di sini maka cara paling baik dan konservatif tentunya adalah dengan melakukan penggeseran stop loss ke area entry supaya kalian tidak lagi loss tapi kalau saya masih memilih resiko untuk loss kecil di sini kalau ternyata kita closing di bawah area 29.000 oke so saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman untuk price action sebenarnya cenderung beres karena kita membentuk bear flag di sini kalau kita tembus di bawah area di sini kita akan menuju lagi ke area low terakhir menurut saya di 28.900 sampai 800an minimal gitu ya kalau kita tembus kita bisa sampai ke sekitaran area 28.700 kalau break kita akan sampai ke area 27.000an tapi kalau kita tidak sempat mendapatkan breakdown dari sini kita bisa saja langsung atau terus-menerus mengalami kenaikan ke sekitaran area 30.000an di sini dan kalau kita sampai mampu reclaim di atas area 29.800an di sini dan kemudian membuat bullish consolidation maka ini adalah menjadi sebuah pertanda bahwa probabilitasnya jauh lebih tinggi sekarang bahwa kita akan meneruskan kenaikan minimal menembus beberapa high di sini oke jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman sekali lagi kita tidak mencoba untuk mendahului market kita hanya menunggu clue berikutnya dari market pengennya seperti apa baru kita eksekusi setup yang sudah kita siapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai see you in the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati